Selebgram asal Maidan Sumatera Utara, Ella Nanda meninggal usai melakukan prosedur sedot lemak di WSJ Beauty Klinik Depok, Jawa Barat. Pihak keluarga menyebut Ella berangkat dari Maidan 22 Juli 2024 dengan kondisi sehat. Namun sore hari, pihak keluarga mendapat kabar Ella dilarikan ke rumah sakit dan sudah meninggal. Pihak keluarga mendesak polisi mengusut tuntas kasus kematian Ella yang diduga karena malapraktik. Ya saya mau rekam medisnya dibuka dan benar kematian itu apa? Karena kan menurut si Pak Ricardo itu juga saya dibilangnya bahwasannya penyebab kematiannya itu adalah ketika ini, ketika dalam tindakan Ella pingsan. Tapi kan kita nggak bisa percaya begitu saja karena kan orang dalam keadaan saya walpia loh. Nah apakah racunan anestesi, apa salah tindakan, apa prosedur mereka yang tidak pasti, kan kita nggak tahu. Untuk pribadi saya akan mengusut tuntas kasus ini supaya nggak ada korban-korban lain. Dari hasil pemeriksaan sementara polisi diduga korban tewas akibat mengalami pecah pembeludah rasa tindakan sedot lemak di kedua lengan korban. Namun polisi masih mendalami dugaan malapraktik yang dilakukan klinik termasuk mengecek perizinan klinik serta sertifikasi dokter yang melakukan sedot lemak. Sebetulnya yang menangani saat itu ada satu dokter dan dua orang perawat. Nah, satu dokter dan dua orang perawat ini beliau menyatakan bahwa memang ada mist di situ di mana pembuluh darahnya pecah. Sehingga mengakibatkan korban ini harus dirawat lebih intensif dan meninggal dunia pada akhirnya. Tapi tetap sekali lagi saya sampaikan bahwa saya belum bisa menyatakan meninggalnya karena apa, karena itu hanya dokter yang bisa menyebutkan itu. Karena apa, apakah itu sekarang kemudiannya pecah lalu meninggal dunia atau yang lain, kita nggak tahu. Terkait kasus ini, kuasa hukum USJ Beauty Clinic mengklaim keluarga korban Ella tidak menuntut apa-apa dan menganggap hal ini sebagai musibah. Kita juga mengucapkan ya terima kasih Pak dinajahnya udah diantarkan, ya kita juga peranggapan ya ini musibah. Saya yakin juga orang bapak maunya ngasih seperti ini, ya kita juga dari istilahnya dari keluarga ya di situ ya baiklah tidak ada apa-apa. USJ Beauty Clinic Depok juga pernah dilaporkan ke polisi pada tahun 2023. Laporan ini pun terkait kasus yang sama yaitu sudut lemak berujuk maut. Namun polisi tidak melanjutkan penyelidikan kasusnya saat itu karena pihak korban mencabut laporan di kepolisian. Apakah kasus selebgram Ella akan terus bergulir atau sama nasibnya dengan kasus tahun 2023?